Warga Desa Jatimulyo gelar sepeda gembira sebagai wujud terima kasih atas dibangunnya jalan asfaldi sepanjang jalan Desa Jatimulyo. Program TNMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro. Pada kesempatan ini, anggota Linmas turut berjaga amankan jalannya acara. Kegiatan sepeda gembira yang diselenggarakan warga Desa Jatimulyo ini dimaksudkan untuk menyampaikan rasa terima kasih atas dibangunnya jalan asfaldi Desa Jatimulyo yang kini menjadi mulus. Dalam kegiatan sepeda gembira ini, berbagai kalangan masyarakat turut berpartisipasi memeriahkan acara. Salah satunya yakni para anggota Linmas. Masrum anggota Linmas Jatimulyo mengatakan, dalam kegiatan sepeda gembira ini, anggota Linmas berperan menjaga keamanan selama berlangsungnya acara. Kegiatan ini untuk mengamankan anak-anak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mengikuti sepeda santai. Ditambahkannya, anggota Linmas juga menghimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan dengan gerakan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjauhi kerungunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kodim 0813 Bojonegoro, yang telah mewujudkan program fisik dan non-fisik dalam TNMD ke-110 di desanya. Tim Liputan IMTV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.